Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi di Jonah cemilan di video kali ini aku bikin milk crepe versi ekonomis ini rasanya mantap hasilnya juga oke banget ya untuk satu resep ini hasilnya jadi jumbo nah buat temen-temen yang penasaran kita langsung aja ke cara membuat pertama siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur aku pakai yang ukuran kecil tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir tambahkan sejumbut garam tambahkan seperempat sendok teh vanila bubuk bisa juga pakai yang cair ya lalu aduk rata sampai gulanya larut setelah gula larut masukkan 40 gram margarin yang udah aku lelehkan ya aduk hingga tersampu rata untuk margarin jangan diganti dengan minyak ya tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk ini sambil aku saring tambahkan juga 170 gram atau 17 sendok makan tepung terigu aku pakai protein sedang segitiga biru ini sambil diayak dan dimasukkan bertahap aduk hingga rata ini memasukkan untuk tepung yang terakhir ya selanjutnya aduk hingga tercampur rata untuk hasil akhirnya adonan agak berat seperti ini ya selanjutnya tambahkan 450 ml susu cair ini dituang bertahap jadi menyesuaikan dengan kebutuhan adonan untuk susu cair disini aku pakai susu dengkau yang aku tambahkan air sampai total 450 ml ya kalau teman-teman mau pakai susu full cream boleh setelah cukup ini tambahkan pasta red velvet sebanyak 1-2 sendok teh ya jadi untuk banyaknya menyesuaikan selera teman-teman ini aku pakai kira-kira 2 sendok teh ya sampai akhir selanjutnya aduk hingga tersampur rata jika masih dirasa kurang ini aku tambah lagi jadi sampai akhir adonan siap didadar itu kurang lebih 2 sendok teh ya teman-teman saring adonan supaya tidak ada bahan yang menggerindil atau menggumpal ini siap untuk didadar ya panaskan teflon aku pakai ukuran 22 cm lalu tuang adonan secukupnya sambil digoyangkan teflonnya supaya adonannya merata ya masak beberapa saat untuk sisinya aku lupa seperti ini ya teman-teman supaya lebih mudah saat dilepaskan lalu agak dicongkel nanti otomatis akan lepas dan ini enggak bakal lengket ya teman-teman jadi walaupun nanti ditumpuk seperti ini aman enggak sudah bakal lengket lakukan hingga selesai sampai adonannya habis ya untuk caranya masih sama ini aku pakai dua teflon supaya lebih cepat jadi untuk gua teflon ini hasilnya lebih cepat ya teman-teman setelah selesai ini siap untuk diberi whipped cream ini dinginkan dulu selanjutnya aku mau bikin whipped cream siapkan gelas blender lalu masukkan 100 gram keju cheddar bisa juga menggunakan keju oles ya kebetulan aku adanya keju cheddar yang udah aku parut tambahkan juga 5-7 sendok makan gula pasir ini sesuaikan dengan selera ya kalau menurutku 5 ini udah manis tapi kalau teman-teman suka manis bisa ditambah sampai 7 sendok makan lalu tambahkan 50 ml susu cair ini di blender hingga halus ya setelah halus seperti ini sisihkan dulu siapkan wadah lalu masukkan 200 gram whipped cream ini aku pakai whipped cream bubuk untuk link pembelian nanti bakal aku tulis di desiripsi box video ini ya tambahkan juga 400 ml air es ini airnya bener-bener dingin banget ya teman-teman usahakan jangan sampai air biasa karena nanti nggak bakal mengembang ini aduk-aduk dulu setelah tersampur rata selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah naik bertahap hingga kecepatan maksimal untuk waktunya disini aku enggak ini pakai waktu ya teman-teman jadi kira-kira aja nanti kalau udah kaku dan udah berjejak udah cukup nah ini udah mulai mengental aku masukkan untuk blenderan keju tadi selanjutnya ini di mixer lagi sampai benar-benar kaku seperti ini ya Nah kalau udah kaku seperti ini udah berjejak ini langsung aja matikan mixernya selanjutnya rapihkan untuk bagian sisinya dan aduk hingga rata ini siap untuk digunakan di sini aku udah siapin untuk alas keknya lalu aku letakkan untuk adonan yang pertama untuk bagian bawah bisa dioles dulu dengan whipped cream ya supaya nanti saat dilepaskan atau ditarik itu lebih mudah jadi nggak lempel nah untuk meratakan disini aku pakai spatula bengkok ya kalau teman-teman nggak ada spatula bengkok bisa juga menggunakan spatula biasa ya telah rata lalu letakkan lagi untuk lapisannya untuk whipped creamnya disini aku pakai satu sendok makan per lapisnya ya jadi lakukan hal yang sama hingga selesai setelah selesai ini aku tutup untuk bagian samping karena kebetulan whipped creamnya masih ada ya lalu ratakan ini nggak perlu terlalu rata banget yang penting tertutup aja Nah setelah rata selanjutnya disini aku simpan dulu di lemari pendingin selama satu jam supaya lebih kokoh ya setelah satu jam ini mau aku potong aku beri topping dulu untuk atasnya aku pakai keju parut lalu aku ratakan ini siap untuk dipotong ya ini aku potong menjadi delapan dan ini hasilnya jadi walaupun udah disimpan di kulkas selama satu jam menurutku ini masih belum terlalu kokoh ya tapi untuk lembutnya ini lembut banget rasanya pun mantep banget ini selanjutnya aku potong-potong nah ini dia hasilnya jadi untuk hasilnya ini tinggi banget ya teman-teman jadi untuk ditutup itu masih bisa cuma bagian atasnya itu nanti ngepress banget jadi ini cocok banget untuk ide jualan nah kita cobain dulu ya untuk hasilnya kayak gini ini lembut banget bismillahirrahmanirrahim cobain dulu ini enak banget teman-teman teman-teman baju coba mantep banget nah sepertinya videonya udah mau selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah menyemak videonya hingga selesai mohon maaf bila ada salah kata sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati